Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa diduga adanya rekayasa proses lelang proyek di barang dan jasa yang dikendalikan PUPR Cianjur puluhan anggota Ormas Kepemudaan berunjuk rasa ke kantor PUPR. Para pengunjuk rasa dalam orasinya menuntut kadis PUPR segera dicopot dari jabatannya. Ratusan masa yang terdiri dari Ampu Pemuda Pancasila dan Pasgar menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Cianjur, Kami Siang. Dalam orasinya mereka menuntut agar Kepala Dinas PUPR dicopot dari jabatannya. Pasalnya mereka mengindikasi adanya Kongkali Kong dalam proses lelang atau tender proyek sehingga menguntungkan salah satu kelompok. Koordinator aksi Iyana Nurjaman mengatakan praktek monopoli oleh suatu kelompok pengusaha paling diharamkan oleh negara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Serta peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang larangan pesengkongkolan dalam tender. Ya kalau menurut saya sih proses lelang itu sebetulnya aturannya udah benar. Tapi ketika kami melaksanakan apa yang menjadi prioritas untuk mendapatkan ini sesuai dengan dok langnya kita tempuh. Namun ketika pas pengumuman dan sebagainya yang menangnya itu-itu aja gitu. Jadi kayak ada manipulasi lah seperti itu gitu. Atas periswa tersebut akan merugikan negara berdampak kepada kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan proyek. Pengunjuk rasa mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap berbagai indikasi persekongkolan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pihaknya berharap proses lelang diulang karena telah melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa. Lelang selanjutnya harus mengedepankan tanpa kelola anggaran publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Heri Setiawan, Bandung TV